PEMBUNUHAN Apa, menyempurnakan pil kecantikan mistik tingkat rendah? Yuhei, apa kamu bercanda? Resepnya telah hilang selama puluhan ribu tahun. Wajah Wu Jiandong menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Meskipun aku tidak melihatnya memurnikan pil kecantikan mistik tingkat rendah, dia menjualnya kepada selir kekaisaran Medusa. Murid Tong Xuan, Yin Shaoyan, juga ada di sana. Yuhei mencibir dan melirik Wu Jiandong. Pria ini hanyalah puncak Dozong, bahkan bukan Dozun. Memanfaatkan statusnya sebagai murid dalam dari sekte pil ilahi, dia sangat tidak sopan dan memanggilnya dengan namanya. Jika bukan karena dia ingin bekerja sama dengan mereka, Yuhei tidak akan diganggu di sini. Mampu meminum pil kecantikan bukan berarti dia tahu cara memperbaikinya. Wu Jiandong mengertakan gigi. Dia tidak percaya bahwa seorang alkemis yang tidak lazim akan memiliki resep yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Tidak peduli apa, kamu harus mempersiapkan diri. Apakah kamu akan bertaruh bahwa dia benar-benar tidak tahu cara memperbaikinya, atau bunuh saja dia? Yuhei mencibir. Bagaimana kalau begini, orang itu adalah Dozong bintang tujuh. Aku akan mengirim seseorang untuk menghabisinya malam ini. Selama dia terbunuh, Lin Wei pasti akan kalah kali ini. Lagi pula, jika putra mahkota benar-benar menginginkan iblis Tonbel, kita tidak boleh gagal kali ini. Si Xin berkata dengan ringan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Yuhei menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Pemimpin Sektesi, aku. Wu Jiandong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Si Xin hanya melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hanya orang mati yang paling aman. Jika dia benar-benar tahu cara menyempurnakan penekan kecantikan kelas mendalam tingkat rendah pil, maka kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Wu Jiandong juga tahu bahwa perkataan Si Xin masuk akal, jadi dia hanya bisa menganggup dengan wajah pucat. Di tengah malam, Puncak Dozong menyelinap ke kamar Ningki dan terkejut saat mengetahui bahwa tempat tidur Ningki kosong. Kemana dia pergi? Puncak Dozong menundukkan kepalanya dan bergumam. Tetua kedua, jadi kamu juga berasal dari Sekte Kasapa? Lin Wei tiba-tiba muncul di belakangnya. Puncak Dozong terkejut. Sejak Pilking He terluka para akibat penyergapan itu, aku tahu kamu akan mencoba menyergap Bei Suan lagi. Lin Wei mencibir dan mengamati ruangan itu, tetapi tidak melihat jejak Ningki. Dia sedikit terkejut, tapi kemudian dia berpikir bahwa Ningki pasti sangat waspada dan menyembunyikan dirinya. Apa yang kamu bicarakan, pemimpin Sekte Lin? Bagaimana mungkin saya adalah seseorang dari Sekte Kasapa? Saya baru saja lewat dan melihat bayangan hitam melintas. Saya khawatir tentang keselamatan Master Bei Suan, jadi saya datang kelihatlah. Jika saya tahu bahwa pemimpin Sekte Lin telah melindungi Guru Bei Suan, saya tidak akan datang ke sini. Tetua kedua dari Sekte Gunung Dingin berkata sambil tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Lin Wei tidak memiliki bukti apapun dan tidak akan berani melakukan apapun padanya. Selain itu, dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa di tangannya, jadi dia tentu saja tidak takut pada Lin Wei. Enyah! Lin Wei ragu-ragu sejenak dan berkata dengan ringan. Kalau begitu pemimpin Sekte Lin, aku akan pergi dulu. Tetua kedua tersenyum sedikit dan dengan tenang meninggalkan kamar Ningki. Dia kemudian bergegas menuruni gunung dengan ekspresi muram, berniat mengirimkan berita tentang pembunuhan yang gagal kembali ke Sekte Kasyapa. Jika bukan karena aku tidak bisa menekanmu dalam waktu sesingkat itu, aku akan segera membunuhmu. Lin Wei melihat ke belakang tetua kedua dan mengepalkan tangannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mencari di halaman tetapi tidak menemukan jejak Ningki. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan langsung duduk di pavilion batu di tengah halaman, siap menunggu Ningki muncul. Tempat pelatihan budidaya tingkat rendah. Ningki membeli total sekitar tiga hari kali ini. Dia memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan semua pil budidaya roh yang tersisa dari tingkat mistik yang lebih rendah. Bersama dengan pil yang dia tinggalkan sebelumnya, dia memperkirakan dia akan memiliki sekitar 10 ribu pil. Namun, dia tidak berniat menukarnya dengan batu pemurnian dewa karena keberadaan pil budidaya kecantikan tingkat mistik yang lebih rendah. Menurut pasar ibu kota dinasti Daluo, menghasilkan banyak uang bukanlah masalah. Jika dia beruntung, dia bahkan bisa langsung mengumpulkan 5 juta koin pembunuh naga untuk membeli garis keturunan perantara Titan Pemusnahan. Lebih baik meninggalkan pil budidaya roh untuk Ningxi dan yang lainnya. Sedangkan untuk pil budidaya kecantikan tingkat mistik yang lebih rendah, Ningki menganggap kurangnya materi spiritual. Dia tidak berniat membeli formula pil tersebut. Bagaimanapun, itu hanya seribu koin pembunuh naga, jadi lebih nyaman untuk membelinya. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata, materi spiritual di tas spasial Ningki hampir habis. Hanya ada ratusan macam buah spiritual yang diambil dari Kebun Jilo. Beberapa buah spiritual ini dapat dikonsumsi langsung untuk meningkatkan ki dan darah serta kekuatan fisik. Beberapa dapat digunakan untuk memurnikan pil. Si Xin membawa Wu Jiandong dan para tetua dari Sekte Kashapa dan mempersiapkan dirinya untuk datang ke Sekte Hanshan. Dia tidak mengatakan apapun tentang kegagalan pembunuhan tersebut. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada pil battle ini. Jika pertarungan pil gagal, maka berdasarkan pemahamannya terhadap putra mahkota, dia mungkin akan mengambil tindakan untuk merebut lonceng nada iblis. Penatua Yuhei, di mana Lin Wei, dan alkemis yang dia undang. Si Xin bertanya langsung setelah melihat Yuhei dan tetua Sekte Hanshan lainnya. Yuhei mengungkapkan sedikit senyuman misterius, dan berkata, ikuti aku. Selanjutnya, dia membawa semua orang ke halaman kecil di sebelah aula Master Sekte dan melihat Lin Wei mondar mandir tanpa henti di tengah halaman dengan wajah pucat. Dalam perjalanan, Yuhei sudah memberitahu Si Xin tentang berita hilangnya Ningki. Hei Chengguang, yang berada di sampingnya, memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya. Jika Ningki tidak muncul, maka kali ini, dia akan mewakili Sekte Hanshan dalam menyediakan battle pill. Selama dia menang melawan Wu Jiandong, reputasinya akan meningkat pesat di ibu kota. Perlakuannya di Sekte Hanshan juga akan meningkat pesat. Sekte Master Lin, ku dengar alkemis yang kamu undang telah menghilang. Si Xin tertawa ringan dan menatap ke langit. Masih ada sepuluh menit sebelum waktu yang kita sepakati. Jika dia tidak muncul, maka Sekte Hanshanmu akan kalah. Hei Chengguang mendengar ini dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Pihak lain jelas tidak menganggapnya serius. Si Xin, jangan khawatir. Waktunya belum habis. Lin Wei melirik Yuhei dan berkata pada Si Xin sambil mencibir. Yuhei melangkah maju dan menasihati, Sekte Guru, saya pikir lebih baik membiarkan Hei Chengguang pergi. Ya, muridku cukup untuk menangani pertempuran pil ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang semua orang. Mereka melihat seorang lelaki tua masuk dengan wajah pucat. Melihat kidan darahnya, dia seharusnya mengalami cedera serius. Menguasai. Hei Chengguang buru-buru melangkah maju untuk mendukung lelaki tua itu. Orang tua ini adalah alkemis yang melayani Sekte Hanshan, Hei Dinghai. Raja Alkimia dia. Lin Wei melangkah maju dan menggenggam tangannya. Dia masih menghormati Hei Dinghai. Hei Dinghai membalas salamnya dan kemudian berkata dengan serius, Master Sekte, biarkan Chengguang bertarung. Menguasai. Hei Chengguang memandang Hei Dinghai dengan penuh rasa terima kasih. Ini. Lin Wei mengungkapkan sedikit keraguan. Waktunya hampir habis, tapi Ningki masih belum terlihat. Mungkinkah dia hanya bisa membiarkan Hei Chengguang bertarung? Memikirkan hal ini, dia melirik ke arah Yuhei dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya sambil tersenyum. Ekspresi Lin Wei langsung berubah jelek. Haha, kalau itu Hei Chengguang, aku bisa mengalahkannya dengan mudah. 722. Wanita muda yang cantik. Sudah hampir waktunya. Lin Wei, apakah kamu akan mengaku kalah atau membiarkan murid Hei Dinghai pergi duluan? Si Xin menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu Hei Chengguang akan pergi. Lin Wei berkata dengan enggan. Terima kasih, pemimpin Sekte. Wajah Hei Chengguang menunjukkan sedikit kegembiraan. Hei Dinghai tersenyum dan menganggup pada Lin Wei. Fiuh, sudah selesai. Yuhei menghela nafas lega. Tetapi pada saat itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Ningki keluar. Melihat begitu banyak orang di luar, Ningki tercengang. Tuan Bei Suan, Anda berada di dalam selama ini. Lin Wei berkata dengan heran. Di saat yang sama, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jadi Ningki tidak melarikan diri. Kenapa dia ada di sini lagi? Hei Chengguang memandang Ningki dengan wajah pucat. Si Xin dan Yuhei bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Dia adalah Pilking baru yang diundang kembali oleh pemimpin Sekte Lin. Anda tahu cara menyempurnakan pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Wajah Hei Dinghai menjadi gelap saat dia melirik Ningki. Pemimpin Sekte Lin, sudah waktunya. Maaf, saya ketiduran. Ningki tersenyum tipis. Lin Wei ingat dengan jelas bahwa dia telah mencari tempat ini beberapa kali, tetapi tidak melihat jejak Ningki. Adapun Ningki mengatakan bahwa dia sedang tidur di dalam, dia sangat bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Selama Ningki muncul, segalanya akan mudah. Lin Wei tersenyum. Tuan Beisuan, ini waktunya pertarungan alkimia. Tolong. Ketika Hei Chengguang mendengar ini, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Hei Dinghai menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Pemimpin Sekte, maukah kamu mempertimbangkannya kembali? Tidak perlu memikirkannya. Ayo serahkan saja imam besar mistik utara. Kata Lin Wei. Baik, setelah ini, Chengguang dan aku akan meninggalkan sekolah Hanshan. Hei Dinghai berkata dengan dingin. Ini. Lin Wei sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Hei Dinghai akan mengancamnya dengan masalah seperti itu. Namun, untuk mencegah Dimenton Bell diambil oleh Sekte Kasyapa, kali ini dia hanya bisa gigit jari dan menolak Hei Dinghai. Pejabat Tinggi Hei, karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Kata Lin Wei. Bahkan ini tidak bisa mengubah pikirannya. Sudahlah. Hei Dinghai menganggup dalam diam. Ningki tersenyum dan berjalan tepat di depan Wu Ji Andong, menatapnya dengan senyum tipis. Wu Ji Andong menatap Ningki dengan dingin dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dapat menyempurnakan pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Ini dimulai, kan? Ningki mengabaikan Wu Ji Andong dan melihat ke langit sebelum tersenyum pada Lin Wei. Sudah waktunya, Tuan Beisuan, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Lin Wei mengangguk. Ningki tersenyum. Dengan suara mendesing, api karmanaga pemakan muncul dari telapak tangannya. Kemudian, dia secara acak menemukan lusinan materi spiritual dan buah spiritual dan melemparkannya ke dalam api. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi jus pil. Melihat Ningki mengabaikannya, Wu Ji Andong juga mulai memurnikan pil dengan wajah muram. Si Sin terus memperhatikan Ningki, dan dia bahkan menghafal semua materi spiritual yang digunakan Ningki sebelumnya. Kebetulan dia bisa mengenali semuanya. Jika anak ini benar-benar tahu cara memurnikan pil penekan kecantikan tahap mendalam tingkat rendah, saya sudah hafal rumusnya. Selama saya terus bereksperimen, saya akan dapat memverifikasi formula pil yang efektif. Bahkan jika saya kalah dalam pertempuran pil ini, aku yakin pangeran akan merasa lebih baik dengan perolehan seperti ini. Si Sin berpikir dalam hatinya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Ningki hanya melemparkan materi spiritual secara sembarangan. Jika dia bereksperimen sesuai dengan rasio Ningki, dia tidak akan bisa menghaluskan sehelai rambut pun bahkan jika dia diberi waktu 10 ribu tahun. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Hanshan dan Sekte Kasyapa sedang memandang Ningki dan Wu Jiandong dengan gugup. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ketika Wu Jiandong sedang menyempurnakan pilnya, Ningki sudah mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Ningki memasukkan residu ke dalam tas luar angkasanya, dan di telapak tangannya, ada tambahan pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah yang dia beli dari Dragon's Layar Mall. Dia sudah selesai menyempurnakannya. Ketika Wu Jiandong melihat pemandangan ini dari sudut matanya, tangannya gemetar, dan jus pil langsung tumpah. Pemurnian pilnya telah gagal. Sial, kita pasti kalah hari ini. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Si Sin agak jelek. Ningki tersenyum tipis dan membuka telapak tangannya. Pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Ini adalah pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah. Wu Jiandong menatap telapak tangan Ningki tanpa berkedip. Hahaha, Si Sin, Sekte Kasyapamu telah kalah. Ingat janjimu, di masa depan, ketika Sekte Kasyapa melihat Sekte Hanshan, kamu harus menghindari kami. Lin Wei tertawa gembira. Huh, pil ini mungkin bukan pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah. Si Sin ingin melakukan perjuangan terakhir. Hei, lihat, begitu banyak orang yang terbang. Seorang murid Sekte Hanshan tiba-tiba menunjuk kekejauhan dan berseru. Selusin sosok terbang dari jauh dan mendarat di depan semua orang dalam sekejap mata. Semua orang mencium aroma yang aneh. Mereka semua adalah selir kekaisaran. Semua orang sangat terkejut dan buru-buru membungku hormat. Selain Medusa, ada tiga belas wanita parubaya cantik lainnya. Budidaya terendah adalah Dozun bintang satu, sedangkan yang tertinggi adalah Dozun bintang tujuh. Mereka mengabaikan Lin Wei, Si Sin, dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka langsung datang ke depan Ningki. Tuan, saya mendengar dari Medusa bahwa Anda memiliki pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah. Seorang wanita cantik berkata dengan penuh harap. Apakah kamu membawa buah darah naga? Ningki tersenyum tipis. Para wanita saling memandang dan tersenyum serempak. Iya saya lakukan. Kalau begitu semuanya, tolong ikuti aku. Ningki tersenyum dan berbalik untuk memasuki ruangan. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Lin Wei. Pemimpin Sekte Lin, aku serahkan sisanya padamu. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku. Ada lebih dari selusin selir kekaisaran di sini dan mereka bisa membantu. Beisuan, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Sebaiknya kau jaga selir kekaisaran ini dengan baik dan jangan menyinggung perasaan mereka. Jika tidak, mengingat temperamen mereka, mereka pasti akan menghancurkan Sekte Hanshan. Lin Wei buru-buru mengirimkan suaranya. Setelah Ningki membawa Medusa dan yang lainnya ke dalam ruangan, Lin Wei memandang Sisin dengan senyum dingin. Sisin, sudah waktunya Sekte Kasapamu pergi. Sisin baru pulih dari keterkejutannya dan berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Tampaknya pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah milik Ningki tidak palsu. Setelah hari ini, Sekte Hanshan mungkin akan memiliki lebih dari selusin selir kekaisaran sebagai teman. Jika Putra Mahkota ingin memaksakan diri, dia harus berpikir dua kali. Di dalam kamar, transaksi berakhir dengan sangat cepat. Selir-selir kekaisaran yang telah memulihkan penampilan puncaknya setelah memonsumsi pil penenang kecantikan kelas rendah hitam saling memuji satu sama lain. Adapun 14 buah darah naga, mereka tergeletak dengan tenang di tas spasial Ningki. Medusa tersenyum pada Ningki. Tuan Besuan, jika Anda memiliki pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah, juallah kepada kami. Lagi pula, 500 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Saudari-saudari, ada batasan untuk pil penekan kecantikan panggung mendalam tingkat rendah. Anda hanya dapat meminum tiga pil seumur hidup, jadi Anda dapat membeli dua lagi sebagai cadangan. Selama Anda memiliki buah darah naga, Anda pasti akan meminumnya. Minumlah pil penekan kecantikan. 723. Kehancuran Besar 3. Sudah Cukup Medusa tampak kecewa dan mengangguk. Selir kekaisaran lainnya juga mengeluarkan dua buah darah naga dan membeli dua pil kecantikan kelas mistik kelas rendah dari Ningki. Sebagai selir penguasa, mereka tentu saja tidak kekurangan buah darah naga. Bagaimanapun, pohon buah darah naga di tanah suci pavilion langit dan bumi telah ditanam selama ribuan tahun. Berdasarkan perhitungan pohon buah darah naga akan dipanen setiap 10 tahun sekali, dan setiap panen akan menghasilkan lebih dari 10 buah darah naga. Pavilion langit dan bumi telah menimbun ribuan buah darah naga. Adapun separuh sisanya, sebagian kecil berada di tangan cendikiawan langit dan bumi dan 36 kaisar. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan 5 atau 6 buah darah naga jika mereka bertingkah genit. Momong-momong, saudari, jika kamu memiliki batu pemurnian dewa, kamu juga dapat membeli pil kecantikan dariku. Ningki tersenyum. Memperbaiki batu dewa. Medusa terkejut dan bertanya, Tuan, berapa banyak batu pemurnian dewa yang Anda jual untuk satu pil kecantikan tingkat rendah kelas mistik? Batu dewa pemurnian standar di tanah terlarang tulang kering sangat kecil. Satu potong hanya bisa dijual seharga 100 koin pembunuh naga. Aku ingin tahu apakah aku akan menakut-nakuti mereka dengan harga seribu. Berpikir sampai di sini, Ningki tersenyum tipis dan menawarkan harga. Seribu batu pemurnian dewa dapat membeli pil mistik tingkat rendah. Seribu. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Harganya dua kali lipat harga buah darah naga. Medusa terkejut. Tuan Ning, bagaimana kalau ini? Kami akan membeli semua pil kecantikan kelas mistik kelas rendah milik Anda. Kami akan bertanggung jawab menjualnya di ibu kota. Anda hanya perlu mengumpulkan uangnya. Bagaimana menurut Anda? Selir kekaisaran dengan budidaya tertinggi, Dozun bintang tujuh, tersenyum pada Ningki. Selir kekaisaran lainnya mengangguk. Mereka sepertinya telah menemukan peluang bisnis. Hem, jika aku berkontribusi terlalu banyak, orang lain akan iri padaku. Tapi jika mereka melakukannya, mereka tidak perlu khawatir. Dan jika aku bisa mempertahankan hubungan ini di tanah terlarang tulang layu, itu akan bermanfaat bagiku di masa depan. Ningki mengangguk dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan menjualmu pil kecantikan kelas mistik kelas rendah dengan harga satu buah darah naga atau seribu batu pemurnian dewa. Tuan Ning, berapa banyak pil kecantikan yang Anda punya? Kami akan membeli semuanya sekarang. Melihat Ningki setuju, Matt Geta langsung berkata dengan gembira. Saya masih memiliki stok 50. Jika memungkinkan, harap bayar dengan God Refining Stoney. Ningki tersenyum. 50 ribu koin pembunuh naga untuk membeli pil tingkat rendah tingkat mistik dapat ditukar dengan 5 juta koin pembunuh naga. Jantung kecil Ningki berdebar kencang, tapi di permukaan, dia masih sangat tenang. Setelah itu, dia menyadari bahwa Medusa dan yang lainnya ragu-ragu ketika mendengar bahwa dia memiliki 50 pil penstabil kecantikan. Bahkan dengan status mereka, tidak akan mudah untuk mengumpulkan 50 ribu batu pemurnian dewa sekaligus. Benar saja, setelah mereka bergumam sebentar, Medasa berjalan di depan Ningki dengan malu-malu dan berkata, kita hanya punya 40 ribu batu pemurnian dewa sekarang. Ayo beli 40 pil penstabil kecantikan dulu. Ningki tersenyum dan berkata, saudari-saudari, minumlah 50 pil penekan kecantikan terlebih dahulu. Anda dapat menebusnya nanti ketika Anda memiliki batu pemurnian dewa. Setelah menjual 40 ribu batu pemurnian dewa dan menambahkan sekitar 1 juta koin pembantaian naga yang dimilikinya, itu sudah cukup untuk membeli garis keturunan kelas menengah. Terima kasih, Tuan Muda Beiksuan. Karena Anda memanggil kami saudara perempuan, kami akan mengenali Anda sebagai adik lelaki kami. Wajah Medusa menunjukkan sedikit kegembiraan. Usai transaksi, mereka berangkat duluan. Ningki tidak ragu-ragu dan menjual semua batu pemurnian dewa ke sistem. Koin pembantaian naga miliknya langsung melonjak hingga lebih dari 5 juta. Ini adalah pertama kalinya Ningki memiliki koin pembantaian naga terbanyak dalam sejarah. Sistem, aku ingin membeli garis keturunan kelas menengah dari keturunan pemusnahan Titan. Pikiran Ningki tenggelam dalam mal pembantaian naga. Bersamaan dengan suara notifikasi sistem, koin pembantaian naga Ningki dikurangi 5 juta. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh Ningki. Tubuh Ningki mengembang tak terkendali dan hanya berhenti ketika tingginya enam kaki. Ketinggian ini hampir menembus langit-langit rumah. Pada saat ini, tiga pupil muncul di mata Ningki, dan mereka seterang bintang. Otot-otot di tubuhnya terlihat jelas, dan kekuatan ledakan memenuhi tubuhnya. Ada juga perubahan nyata pada poin kesehatannya. Sebelumnya, ketika dia berada di tingkat dasar, poin kesehatan Ningki meningkat sebesar 1 juta. Sekarang dia berada di garis keturunan kelas menengah, poin kesehatan Ningki meningkat 2 juta. Dengan kata lain, poin kesehatan Ningki akan mencapai 3,5 juta jika dia kembali ke asalnya dan bertransformasi menjadi tubuh asli keturunan pemusnahan Titan. Ini sudah setara dengan kesehatan naga peringkat 8. Ningki hanyalah Dozong bintang 7, dan dia juga manusia dengan tubuh fisik paling lemah. Dapat dikatakan bahwa di bawah wujud manusia Ningki, terdapat tubuh fisik yang kuat yang sebanding dengan ras naga. Jika poin kesehatanku meningkat, kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga juga akan meningkat pesat. Kali ini, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak koin pembunuh naga. Ada harta karun di Dragon Slayer Mall yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selain kecepatan pelatihan tiga kali lipat di Aula Master Sekte Aula Dewa Perang, ada kemungkinan besar seni Prajna Gajah Naga akan meningkat satu level lagi. Enam kecil mengatakan bahwa dalam waktu 15 tahun, semua benua yang rusak akan bergabung. Pada saat itu, akan ada banyak orang kuat yang tak ada habisnya, dan bahkan Dozong dia akan menjadi semut. Keledai keras kepala itu telah mengingat auraku. Saat itu waktu, aku mungkin diburu oleh keberadaan yang tak terukur ini karena Little Six. Selama periode ini, aku harus bersiap menghadapi hari hujan dan setidaknya meningkatkan kekuatanku hingga aku bisa melindungi diriku sendiri. Ningki merenung sejenak. Setelah itu, dia menarik tubuh sejati titan miliknya. Setelah mendapatkan garis keturunan kelas menengah, waktu antara dia kembali ke asalnya telah dipersingkat dari satu bulan menjadi 15 hari. Dia percaya bahwa ketika dia mendapatkan garis keturunan teratas dari keturunan pemusnahan titan, dia akan sepenuhnya berubah menjadi titan sejati dan tidak lagi menjadi manusia. Ningki tidak mempermasalahkan hal ini. Tuan Beisuan, apakah Anda di dalam? Suara Lin Wei terdengar dari luar pintu. Ningki tersenyum, mengganti pakaiannya, dan berjalan keluar. Sekte Master Lin, ada apa? Ningki tersenyum tipis. Kali ini, aku khawatir ada masalah. Senyuman pahit muncul di wajah Lin Wei. Apa masalahnya? Ningki sedikit mengernyit. Bukankah masalah yang menyusahkan itu sudah terselesaikan sekarang? Mungkinkah Sekte Gunung Dingin menemui sesuatu yang besar lagi dengan begitu cepat? Yuhei baru saja memberitahuku bahwa Si Xin dari Sekte Kashapa menginginkan lonceng nada iblis. Jadi ternyata ada seseorang di belakangnya, dan orang tersebut adalah keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi. Aku memenangkan pertarungan alkimia ini, aku tidak punya pilihan selain menyerahkan lonceng nada iblis. 724. Apakah begitu? Ekspresi Ningki sedikit berubah, bagaimana kalau begini? Karena pemimpin Sekte Lin bermaksud menyerahkan lonceng nada iblis, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Sebagai imbalannya, aku bisa memberi pemimpin Sekte Lin 10 pil mistik bawah, dan Sekte pemimpin Lin tidak akan makan kentang panas ini lagi, membunuh dua burung dengan satu batu. Mendengar ini, mata Lin Wei sedikit berbinar, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, jika pangeran itu tidak mendapatkan lonceng nada iblis, aku khawatir dia akan melibatkan Sekte Hanshan. Aku sudah mengambil keputusan, di menton bel hanyalah item nostalgia. Untuk mencegah kehancuran Sekte Hanshan, tidak apa-apa untuk menyerahkannya. Pemimpin Sekte Lin, karena kamu telah memberikan lonceng nada iblis kepadaku, kamu secara alami dapat membiarkan orang itu datang kepadaku untuk mendapatkannya. Kamu hanya perlu menyebarkan beritanya, dan apapun yang terjadi setelah itu tidak ada hubungannya, dengan milikmu. Sekte Hanshan, saya akan meninggalkan tempat ini, jadi jika ada masalah, saya akan menanganinya. Ningki tersenyum ringan, kamu harus berpikir hati-hati, jika kamu memberikannya kepada orang lain, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika Anda memiliki sepuluh pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah, itu akan cukup bagi Anda untuk mencari pendukung di ibu kota. Agaknya, tanpa di menton bel, Sekolah Hanshan tidak akan mengambil risiko menyinggung pendukung Anda untuk menentang Anda, bukan? Mengapa kalian semua menginginkan di menton bel? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa pada hal itu? Lin Wei akhirnya bereaksi, wajahnya penuh kecurigaan. Ningki tersenyum ringan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Lonceng nada iblis memang memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi dengan situasi pemimpin Sekte Lin saat ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat mengetahui apa yang istimewa darinya, dan akan kehilangan di menton bel. Itu bahkan mungkin melibatkan hidupmu. Aku tidak mencoba menakutimu, semuanya tergantung pada pemimpin Sekte Lin. Mendengar ini, Lin Wei berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Oke, aku akan memberimu di menton bel, tapi jika pangeran itu mengambilnya darimu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ningki tersenyum dan menganggup, tentu saja. Kemudian, Lin Wei mengeluarkan di menton bel yang hitam dan berkarat dan melihatnya dengan penuh kerinduan. Dia bahkan menggunakan jiwa ilahi untuk memindainya lebih dari seratus kali. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun, jadi dia menyerahkannya kepada Ningki dan menatapnya dengan penuh semangat. Ningki mengambil di menton bel dan setelah memverifikasi keasliannya, dia mengeluarkan sepuluh pil kecantikan tingkat mistik bawah dan memberikannya kepada Lin Wei. Lin Wei awalnya sedikit kecewa karena kehilangan magic ton bel, namun setelah mendapatkan beauty pil, pikirannya langsung menjadi aktif, dan beberapa cara menggunakan beauty pil muncul di benaknya. Tuan Beisuan, aku permisi dulu. Lin Wei berkata dengan tidak sabar dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Ningki melepaskan Little Six dari Demon Petspace. Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Little Six meraih demonic ton bel dan mengukurnya. Dia tersenyum dan berkata, dengan harta karun ini, jika kita benar-benar bertemu keledai keras kepala itu di masa depan, setidaknya kita bisa mengulur waktu. Hanya mengulur waktu. Ningki menghela nafas. Jika kamu cukup kuat, kamu akan mampu mengalahkannya. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa tumbuh sejauh itu hanya dalam belasan tahun? Enam kecil bertanya. Ningki berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dalam belasan tahun, budidayanya paling banyak akan mencapai alam dodi. Dia mungkin bisa menerobos ke alam dodi, tapi untuk mengalahkan, keledai keras kepala, yang bahkan ditakuti oleh si kecil enam, jalannya masih panjang. Ingat, Lonceng Ilahi Sembilan Roh dan keledai keras kepala itu selalu memiliki hubungan. Karena aku menyegelnya, kali ini ia tidak dapat menemukannya. Setelah segelnya dibuka, ia akan mengetahuinya setiap kali kau menggunakannya. Saat mencapai pada titik tertentu, ia akan langsung mengunci posisimu dan menerobos kekosongan untuk menemukanmu. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati. Aku akan membuka segelnya sekarang. Kata enam kecil dengan sungguh-sungguh. Setelah berbicara, dia menggunakan kuku jarinya untuk membuat sayatan pada cakar naganya yang lain. Setetes darah emas murni perlahan jatuh ke Lonceng Ilahi Sembilan Roh yang sangat hitam. Dalam sekejap, itu diserap oleh Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Ningki menatap Lonceng Ilahi Sembilan Roh tanpa berkedip. Setelah menyerap darah Little Six, Lonceng Ilahi Sembilan Roh memancarkan lapisan cahaya hitam samar. Cahaya hitam ini sepertinya memiliki kehidupan tersendiri saat beredar di atasnya. Dalam waktu singkat, bintik-bintik kara telah memudar dan bentuk Lonceng Ilahi Sembilan Roh juga mulai mengalami perubahan besar. Dari Lonceng seukuran telapak tangan, terus tumbuh mengikuti angin hingga tingginya dua kaki, seperti Lonceng besar. Di permukaannya, ada garis-garis aneh yang tidak dapat dipahami Ningki. Garis-garis ini sepertinya tidak memiliki pola, tetapi unik. Pada saat yang sama, Aura Agung tiba-tiba melonjak dari Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Ningki tidak punya waktu untuk menghentikannya. Tidak baik. Jika auranya bocor ke dunia luar, kemungkinan besar akan menarik perhatian di zun di pavilion langit dan bumi. Saat itu, Ningki hanya bisa melarikan diri. Pada saat kritis ini, awan tiba-tiba mengembun di atap. Awan ini dengan kuat menahan aura tersebut dan perlahan mendorongnya ke bawah. Akhirnya, auranya didorong kembali ke dalam Lonceng Ilahi Sembilan Roh. Si kecil enam pingsan di Lonceng Ilahi Sembilan Roh karena kelelahan. Aku lelah sekali. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika aku terpesona oleh aura itu, aku khawatir keledai keras kepala itu akan menemukan tempat ini dalam waktu satu jam. Little Six berkata dengan rasa takut yang masih ada. Apakah ini serius? Ningki terkejut. Little Six memutar matanya dan berkata, Bagaimana menurutmu? Benda ini beberapa tingkat lebih tinggi dari pedang di tanganmu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditundukkan? Anda hanya dapat mencoba memperbaikinya sedikit. Ketika kalian sedang bertarung melawan musuh, kalian hanya perlu memukulnya dan itu akan memberikan efek yang ajaib. Tingkat lebih tinggi dari pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga sudah menjadi senjata pertarungan tingkat dewa. Ningki terkejut dan berkata tanpa berpikir. Senjata pertarungan tingkat dewa dibagi menjadi beberapa tingkatan. Selain itu, ada dunia baru di atas tingkat dewa. Aku bilang kamu semut, tapi kamu tetap menolak mengakuinya. Ketika saatnya tiba ketika Anda melepaskan diri dari kategori semut, Anda akan menjadi seorang kultifator sejati di dunia ini. Enam kecil mencibir. Hati Ningki agak berat. Dia tidak membantah deskripsi Little Six tentang dirinya sebagai seekor semut, karena dia tahu bahwa Little Six sepenuhnya mengatakan kebenaran dan tidak bermaksud memfitnahnya. Memikirkan hal ini, dia melihat lonceng ilahi sembilan roh. Saya akan menyempurnakannya dulu. Saya akan menyempurnakannya sebanyak yang saya bisa. Tidak perlu memikirkan hal lain untuk saat ini. Ningki mengulurkan tangannya dan menepuk lonceng ilahi sembilan roh. Api naga yang memakan langsung menyelimuti seluruh lonceng ilahi sembilan roh. Di bawah penyempurnaan Ningki, garis hitam pada lonceng ilahi sembilan roh sedikit berubah. Setelah sehari, satu persen garis hitam berubah menjadi perak muda. Pada titik ini, tidak peduli seberapa keras Ningki berusaha, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun. Saya hanya bisa menyempurnakan satu persen. Ningki menghela nafas dan menyingkirkan api naga pemakan. 725 Berapa banyak kekuatan Divine Bell yang bisa saya gunakan sekarang? Ningki bertanya. Kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak mengeluarkannya kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Kamu tidak perlu khawatir setelah kamu benar-benar menyempurnakannya. Kata enam kecil. Baiklah, aku mengerti. Ningki menganggup dan memasukkan Divine Bell ke dalam tas luar angkasanya. Saat dia menyempurnakan lonceng ilahi, Lin Wei telah menyebarkan beritanya. Semua orang di ibu kota tahu bahwa harta karun Sekte Hanshan, lonceng nada iblis, telah diberikan oleh Lin Wei kepada alkemis yang baru dipromosikan, Ningbaixuan. Si Xin dari Sekte Kasyapa juga telah menerima berita tersebut. Pada saat ini, dia sedang berlutut di depan seorang pemuda di pavilion langit dan bumi. Si Xin memiliki ketakutan alami terhadap pemuda ini. Bukan saja dia adalah keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi, namun bakat kultivasinya juga sangat menakutkan. Hingga saat ini, dia telah berkultivasi kurang dari seratus tahun dan sudah berada di puncak alam Dausun. Rohnya sebesar gunung kecil. Tanpa menyerang, rohnya dapat menekan satu juta tentara. Putra Mahkota, kali ini aku gagal. Aku bersedia menerima hukumannya. Si Xin tersenyum pahit. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak tahu bahwa Lin Wei tiba-tiba mengundang Raja Ramuan yang bisa memurnikan pil kecantikan tenang. Ini bukan salahmu. Bangunlah. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Putra Mahkota. Wajah Si Xin menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Pemuda itu tersenyum dan berkata, karena tidak ada cara untuk mendapatkan Dimenton Bell dan Lin Wei memberikannya kepada Raja Eliksir, sepertinya saya harus melakukan perjalanan secara pribadi dan bertemu orang ini. Putra Mahkota, kenapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Saat dia meninggalkan Sekte Hanshan, aku akan mengambilnya darinya. Si Xin menyarankan. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya belum pernah merampok siapapun selama ratusan tahun berkultivasi. Kali ini, saya juga tidak akan melakukannya. Dengan itu, dia pindah dan menghilang di depan Si Xin. Si Xin kagum dengan kemampuan Putra Mahkota yang datang dan pergi tanpa jejak. Sekte Hanshan. Di pintu masuk halaman Ningki, kedua penjaga tidak bisa menahan nafas dalam hati saat mereka menyaksikan aliran ahli yang tak ada habisnya masuk dan keluar. Selama periode waktu ini, lebih dari 30 selir kekaisaran, yang selalu tinggi dan perkasa, telah datang. Mereka semua ada di sini untuk menemui konsekrator kekaisaran Beisuan dan meminta pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah. Lebih dari selusin sekte di dekat sekte Gunung Dingin kami sangat iri dengan hal ini, dan bahkan mengusulkan untuk bekerja sama dengan sekte Gunung Dingin kami dalam penjualan. Mereka benar-benar sedang melamun. Dengan kekuatan Menteri Beisuan, mengapa kita perlu bekerja sama dengan mereka untuk menjual? Selama periode ini, orang-orang yang datang adalah orang kaya atau bangsawan. Jika ini berlangsung lama, sekolah Cold Mountain kami akan dapat menjalin hubungan dengan orang-orang kuat ini. Di masa depan, ketika Menteri Beisuan pergi, sekolah Cold Mountain kami juga akan mendapat manfaat besar. Eh, ada yang datang lagi. Kedua penjaga itu mendonga dan melihat seorang pemuda setinggi sembilan kaki berjalan perlahan. Penampilan pemuda ini sangat biasa, namun aura yang dipancarkannya agak luar biasa. Apakah Tuan Beisuan ada di dalam? Pemuda itu berhenti di depan kedua penjaga itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan muda, Tuan Beisuan ada di halaman. Apakah Anda di sini untuk meminta obat mujarab? Silakan masuk. Salah satu penjaga memimpin dan berkata. Pemuda itu tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan berjalan ke halaman. Setelah itu, keduanya akhirnya bereaksi dan saling memandang dengan heran. Apa yang terjadi padaku tadi? Saya juga berpikir itu aneh. Mengapa saya merasa seperti melihat orang yang lebih tua di keluarga saya ketika saya melihat Tuan Muda itu? Mereka secara tidak sengaja terpengaruh oleh jiwa ilahi mereka. Jika mereka tidak menerobos ke alam Douzun di masa depan, mereka tidak akan bisa menghilangkan pengaruh ini. Di masa depan, ketika mereka melihat pemuda itu, mereka harus mendengarkannya. Di lapangan, Ningki duduk di pavilion batu. Saat ini, di depannya berdiri seorang pemuda sombong. Pemuda itu didampingi rombongan pembantu keluarga. Cara mereka memandang Ningki dipenuhi dengan arogansi. Ningbeik Suan, aku tahu kamu bisa memurnikan pil kecantikan tingkat mistik rendah. Namun, jangan berpikir bahwa bisnismu bagus sekarang. Semua selir kekaisaran datang kepadamu untuk membeli ramuan dan membantumu menjualnya. Namun, jangan lupa bahwa pil kecantikan hanyalah obatmu jarak pelengkap. Tidak membantu meningkatkan budidaya seseorang dan tidak akan menarik pelanggan tetap. Dalam beberapa hari, pasar akan jenuh. Pada saat itu, kemakmuran ini akan runtuh dalam sekejap. Mata. Wang boleh berkata dengan lemah. Dia berhenti, dan ketika dia melihat Ningki masih tampak acuh-ta'acuh, dia tidak bisa menahan cemberut. Anda hanya dapat bekerja sama dengan saya dan membatasi jumlah pil dengan harga pil penenang kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah sebanyak 10 kali lipat. Hanya dengan begitu Anda dapat membuat bisnis ini bertahan lama. Tidak perlu. Tuan Muda Wang, silakan pergi. Saya tidak akan menjual pil kecantikan kepada Anda atau siapapun. Selir kekaisaran itu sudah dipesan. Sebagai pribadi, kita harus jujur. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Anak nakal, Anda hanya Dozong bintang tujuh dan Anda berani menolak tawaran saya. Apa menurutmu kami tidak akan berani menyentuhmu. Jadi bagaimana jika Anda mendapat dukungan dari selir kekaisaran? Apakah kamu tahu identitas asliku? Kamu akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Bahkan sarjana langit dan bumi harus memberinya wajah. Pelayan di samping Wang Bole berteriak pada Ningki dengan suara tajam. Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Apakah Kasim Sialan ini mengira dia tidak tahu bahwa Wang Bole adalah pangeran istana kekaisaran? Saya tidak peduli siapa Anda. Bisnis adalah bisnis. Silakan pergi. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan cendikiawan langit dan bumi harus memberinya wajah. Ada orang seperti itu di kerajaan jaring besar. Tiba-tiba, terdengar tawa samar dari belakang kerumunan. Siapa yang berani menyela? Pelayan Wang Bole menoleh untuk melihat, tetapi ketika dia melihat wajah pemuda itu, wajahnya langsung berubah pucat pasi. Melihat ini, Wang Bole berbalik sedikit. Wajahnya juga sedikit pucat seperti pelayan di sampingnya. Jelas sekali bahwa latar belakang pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada latar belakangnya. Saudara Zhongli. Wang Bole menangkupkan tangannya dan berkata, sekelompok pelayan di sampingnya menundukkan kepala dengan gelisah dan tidak memandang pemuda itu. Saudara Bole, itu kamu. Zhongli Huatian tersenyum tipis. Kemudian, dia melirik pelayan arogan di samping Wang Bole. Tiba-tiba, seekor kera raksasa yang tingginya ratusan meter dan ditutupi rambut hitam muncul di belakangnya. Selamatkan aku, Tuan Muda. Mata pelayan itu hampir keluar dari rongganya saat dia berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, Lin Wei, Yu He, dan ahli lainnya dari sekte Hanshan sangat terkejut saat melihat kera raksasa itu. Orang itu ada di sini. Saat berikutnya, semua orang terbang menuju halaman tempat Ningki berada pada saat yang sama. Wang Bole bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kera raksasa yang terbentuk dari jiwa dewa langsung menghancurkan budak itu menjadi daging cincang. Wang Bole dan yang lainnya memandang Zhongli Huatian dengan ketakutan, takut dia akan menyerang mereka di saat berikutnya. Saudara Zhongli, aku tidak bermaksud. Wang Bole tidak marah saat ini. Sebaliknya, dia sedikit ketakutan. Zhongli Huatian tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Aku tahu kamu tidak bermaksud melakukannya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Ada yang ingin kubicarakan dengan Bei Suan hari ini. Kalian harus pergi dulu. Ya. 726. 7 hari. Setelah mereka pergi, Lin Wei, Yu He dan yang lainnya juga bergegas ke halaman. Saat melihat Zhongli Huatian, semua orang berhenti dan hanya berani melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Aku tidak menyangka orang ini akan datang secepat ini. Tuan Bei Suan tidak bisa menyimpan lonceng nada iblis, kan? Lin Wei tersenyum pahit. Pada saat ini, suara Yu He terdengar di telinganya, yang berdaulat, saya sudah mengingatkan Anda bahwa keberadaan ini menginginkan lonceng nada iblis. Anda tidak hanya menolak memberikannya, Anda bahkan memberikannya kepada Ning Bei Suan. Kali ini, Anda tidak hanya menyinggung keberadaan itu, Anda bahkan menyebabkan Ning Bei Suan mati di tangannya. Anda benar-benar telah membuat langkah yang baik. Dengan otak Anda menjalankan sekte gunung dingin, itu akan hancur dalam waktu kurang dari seratus tahun. Tua, aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan. Lin Wei mengirimkan suaranya dengan dingin. Yu He mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memandang Zhongli Huatian dan Ning Qi. Zhongli Huatian melirik Lin Wei dan yang lainnya, lalu memandang Ning Qi sambil tersenyum, kamu adalah Master Bei Suan, kan? Saya Zhongli Huatian, senang bertemu dengan Anda. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan membungkuh. Ning Qi berdiri dari kursi batu, membalas salamnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Zhongli datang ke sini. Jika Anda mencari pil kecantikan misterius tingkat rendah, saya telah memberikan hak untuk menjualnya kepada Mei Jia dan selir kekaisaran lainnya. Pak bisa membelinya dari mereka. Meskipun Ning Qi tampak tenang dan riang, hatinya tidak pernah begitu waspada. Dia tidak hanya siap meledakan versi yang ditingkatkan dari bom pembunuh naga kapan saja untuk binasa bersama lawannya, dia juga memegang jimat gaib tingkat mendalam kelas menengah di tangan kirinya, dan tangan kanannya bisa mengeluarkannya. Pedang pembunuh naga dari tas spasialnya kapan saja. Dia telah mengetahui asal usul Zhongli Huatian dari panel statistiknya. Dia adalah keturunan langsung dari cendikiawan langit dan bumi, yang berada di belakang sekte Kashapa dan menginginkan lonceng nada iblis, seperti yang dikatakan Lin Wei. Kalau tidak, bagaimana mungkin Wang Bole, cucu kekaisaran dinasti jaring besar, begitu ketakutan hingga dia melarikan diri seperti anjing liar. Bahkan ketika para pelayannya terbunuh, dia tidak berani bersuara. Zhongli Huatian tertawa ringan dan berkata, saya datang ke sini bukan untuk pil penekan kecantikan, tetapi untuk lonceng nada setan. Saya mendengar bahwa Master Sekte Lin Wei telah menganugerahkan lonceng nada setan kepada Anda, bukan? Bagaimana dengan ini? Sebutkan harga dan jual demonikton bel kepada saya. Berapapun harganya, saya akan menerimanya. Jadi, Tuan Muda Zhongli menginginkan lonceng nada iblis. Sayangnya, saya membuat kesalahan saat menyempurnakannya, dan lonceng itu dihancurkan oleh saya. Sayangnya, itu semua karena lonceng nada iblis telah terkorosi seiring berjalannya waktu. Ningki menghela nafas. Hancur. Zhongli Huatian tersenyum tipis, jika kamu mampu menghancurkan demon ton bel, kemungkinan besar budidayamu setidaknya harus berupa dodi bintang satu, bukan? Namun, saya melihat Tuan Muda itu hanyalah dozong bintang tujuh. Kamu masih kurang jika ingin menghancurkan demon ton bel. Apa? Seseorang harus menjadi dodi untuk menghancurkan demon ton bel. Bukankah lonceng nada iblis adalah senjata do tingkat bumi tinggi? Apakah dia sekuat itu? Yuhe dan para tetua lainnya dari sekte gunung dingin mengungkapkan ekspresi terkejut. Adapun Lin Wei, wajahnya dipenuhi penyesalan. Kali ini, dia mendengar kata-kata Zhongli Huatian. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa demon ton bel miliknya setidaknya merupakan senjata do tingkat surga tertinggi. Namun, dia hanya menggunakan harga 10 pil penenang kecantikan suan rendah untuk menjualnya. Namun, Lin Wei memikirkannya lagi. Bahkan jika dia tidak menjualnya kepada Ningqi, kemungkinan besar dialah yang akan menghadapi Zhongli Huatian. Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa mempertahankan demon ton bel. Tuan muda Zhongli, Anda salah paham. Lonceng nada iblis hanyalah senjata do tingkat bumi tinggi biasa. Ningqi berkata dengan wajah penuh keraguan. Orang terkenal tidak akan menggunakan sindiran. Konsekrator Beisuan, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan petunjuk tentang lonceng nada iblis. Saya dengar Anda memerlukan buah darah naga dan batu pemurnian dewa. Selama kamu memberikannya kepadaku, aku bisa memberimu seratus buah darah naga dan dua ratus ribu batu dewa pemurnian rendah. Bagaimana menurutmu? Zhongli Huatian tersenyum tipis sambil menatap Ningqi. Dia tahu bahwa Dohseng biasa pun tidak akan mampu menahan godaan tawarannya. Bagaimana mungkin Dohzong bintang tujuh bisa melewatkan hal sebaik itu? Ini sudah berakhir. Saya sangat menyesalinya. Jika saya tahu keberadaan ini begitu mudah untuk diajak bicara, saya akan langsung menjualnya kepadanya. Ya Tuhan, kenapa dia tidak membelinya dariku dari awal? Saya pasti akan menjualnya kepadanya. Lin Wei sangat menyesalinya kali ini. Emosinya sangat kacau dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lama. Pada saat yang sama, dia melirik Ningqi dengan sedikit celaan. Ningqi harus mengetahui nilai dari Dimenton Bell. Kalau tidak, mengapa dia menipu Dimenton Bell dari tangannya hanya dengan beberapa kata? Ya, Lin Wei sekarang mengira Ningqi telah menipu Dimenton Bell miliknya. Awalnya, terima kasih Ningqi karena membantunya memenangkan pertarungan pil kini telah lenyap karena tawaran Song Li Huatian. 200 ribu batu pemurnian dewa. Ningqi merasa jijik di dalam hatinya. Ini hanyalah pendapatan dari penjualan 200 pil kecantikan penekan mistik rendah. Namun, dia secara alami tidak bisa menunjukkan rasa jijik ini di wajahnya. Oleh karena itu, wajah Ningqi dipenuhi dengan penyesalan saat dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Tuan muda Song Li, mungkinkah lonceng nada iblis itu benar-benar senjata dou yang langka dan mistis. Tapi itu sudah aku hancurkan. Hancur! Tidak peduli apa, Ningqi tidak akan mengakui bahwa sembilan lonceng ilahi skanda masih ada di tangannya. Huh, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu waktu tujuh hari untuk mempertimbangkannya. Jika kamu ingin menjualnya, datanglah ke pavilion langit dan bumi untuk menemuiku. Song Li Huatian melihat ekspresi Ningqi dan menghela nafas pelan sebelum berbalik untuk pergi. Oh, dia pergi begitu saja. Ningqi terkejut, lalu menghela pada saat itu, dia sudah kembali ke tanah Dongsuan. Kata-kata Song Li Huatian memiliki makna tersembunyi. Dia tidak memberi Ningqi tujuh hari untuk mempertimbangkannya, tapi dia memberi Ningqi tenggat waktu. Selama Ningqi masih belum terjual setelah tujuh hari, apa yang menunggu Ningqi mungkin adalah penindasan langsung. Ketika Song Li Huatian pergi, Lin Wei dan yang lainnya berdiri di kedua sisi dengan hormat saat mereka melihatnya pergi. Selanjutnya, sosok Lin Wei melintas dan muncul di depan Ningqi. Pejabat tinggi Beisuan, aku memperlakukanmu sebagai saudara. Apakah kamu menganggapku bodoh? Lin Wei berkata dengan sedih dan marah. Pemimpin Sekte Lin, mengapa kamu mengatakan itu? Ningqi sedikit mengernyit. Yu He dan yang lainnya berdiri di samping dan menonton pertunjukan dengan penuh minat. Orang itu menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli lonceng nada iblis, tapi kamu hanya mengambilnya dengan 10 pil kecantikan tingkat mistik tingkat rendah. Bukankah kamu berbohong padaku? Lin Wei berkata dengan gelisah. Jadi pemimpin Sekte Lin diam-diam menerima 10 pil kecantikan dari pejabat tinggi Beisuan. Mata Yu He dan yang lainnya sedikit berbinar. Huh, pemimpin Sekte Lin, kamu benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin Sekte. Ningqi menghela nafas. Pantas saja Lin Wei dipaksa dalam keadaan seperti itu oleh Yu He. Dengan kecerdasan seperti ini, dia tidak dapat mendukung Sekte yang kuat sama sekali. Apa maksudmu? Lin Wei sedikit terkejut. Sebaiknya kamu mencari orang lain untuk posisi ini. Aku akan turun gunung. Ningqi tersenyum tipis dan berjalan keluar halaman. Ini. Lin Wei secara tidak sadar ingin bergerak, tapi Ningqi tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan dingin. Jangan lupa dengan siapa aku bekerja sekarang. Cobalah bergerak jika kamu berani. Karena itu, tidak ada seorang pun di Sekte Gunung Dingin yang berani menghentikan Ningqi dan membiarkannya turun gunung. Yu He berjalan ke sisi Lin Wei dan tersenyum tipis. Pemimpin Sekte Lin, sekarang kamu tidak memiliki lonceng nada iblis dan Ning Beixuan, kamu hanya punya 10 pil kecantikan tingkat mistik tingkat rendah yang tersisa. Tapi apakah itu sepadan 727 Seorang kenalan Si Xin, apa yang dia lakukan selama 2 atau 3 hari terakhir ini? Di tanah suci pavilion langit dan bumi, Zhongli Huatian berkata dengan ringan. Si Xin berdiri di samping dengan hormat dan berkata dengan suara rendah, sejak Ning Beixuan berselisih dengan Lin Wei, dia tinggal di penginapan terbesar di ibu kota, Menara Yingxian. Selir kekaisaran Kaisar Tongsuan, Medata, kadang-kadang pergi ke sana untuk membeli pil kecantikan mistik tingkat rendah. Hanya dalam beberapa hari, hampir separuh selir kekaisaran di ibu kota telah mengubah penampilan mereka. Anak ini mendapatkan banyak buah darah naga dan batu pemurnian dewa. Dia tidak berniat pergi. Zhongli Huatian tertawa ringan. Tidak saat ini. Kata Si Xin. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan eliksir penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah yang memungkinkan dia mengumpulkan begitu banyak kekayaan dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir sebagian besar buah darah naga di tangan 36 penguasa memiliki sudah jatuh ke tangannya. Si Xin. Menurutmu mengapa dia menginginkan buah darah naga? Bukankah dia takut berita ini akan bocor dan memprovokasi naga besar peringkat 10 untuk secara pribadi menekannya? Douzong bintang 7 saja. Menekannya hanya dengan membalikkan tangan dan mendapatkan hampir 100 buah darah naga. Bahkan orang bodoh pun akan melakukan bisnis seperti itu, kan? Zhongli Huatian berkata sambil tersenyum. Namun, di balik senyumannya, ada sedikit keraguan. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak favorit surga yang setingkat dengannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang seperti Ningki, yang tidak dapat dia tembus pandang. Pertama, dia telah mengambil di menton bel sebelum Zhongli Huatian. Selanjutnya, dia mulai menjual pil penekan kecantikan peringkat suan rendah dalam skala besar. Hanya dalam beberapa hari, dia telah menjalin hubungan dengan lusinan selir kekaisaran dan menciptakan jaringan yang begitu besar. Meskipun selir kekaisaran ini tidak cukup kuat dan tidak satupun dari mereka adalah doseng. Mereka didukung oleh 36 di zun dari pavilion langit dan bumi. Jika mereka bekerja sama, bahkan dia, Zhongli Huatian, akan takut pada mereka. Putra mahkota, bawahan ini lamban dan tidak bisa menebak niatnya. Mungkin, dia hanyalah anak bodoh yang mendapatkan jackpot. Waktu yang singkat, dia sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Si Xin membungkuh. He he. Zhongli Huatian hanya tersenyum tipis, baiklah, selama jangka waktu ini, terus awasi dia. Ya. Si Xin menganggup dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, sosok cantik berwarna ungu tiba-tiba muncul di samping Zhongli Huatian. Dengan kekuatanmu, menekan orang itu sangatlah mudah. Kenapa kamu tidak bergerak? Wanita berpakaian ungu itu berkata dengan dingin. Sekarang adalah waktu yang krusial bagiku untuk menjadi seorang suci. Jika aku mengambil tindakan melawan semut seperti itu, hal itu pasti akan meninggalkan beberapa kekurangan di hatiku. Ketika aku menjadi seorang suci, aku takut roh-roh jahat di dalam diriku akan masuk. Tubuhku. Zhongli Huatian berkata sambil tersenyum. Hei, itu hanya iblis batini ya, kenapa kamu takut? Saya pikir anda hanya ingin bermain dengan anak ini lebih lama lagi. Wanita itu tepat sasaran dan menunjukkan niat Zhongli Huatian. Karena kamu bilang begitu, perlakukan saja seolah-olah aku sedang mempermainkannya. Zhongli Huatian tidak menyangkalnya dan sedikit tersenyum. Huh. Wanita itu mendengus dingin, lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Beberapa hari ini, jumlah saham Medusa semakin mengecil. Saya khawatir pasar benar-benar akan jenuh. Ningki menghitung tumpukan batu pemurnian dewa di tas spasialnya dan berpikir sendiri. Apa yang dikatakan Wang Bole sebelumnya benar, melakukan bisnis seperti ini seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Namun, Ningki tidak peduli, dia hanya berencana mendapat untung. Lain kali dia datang ke kerajaan jaring besar, jika dia tidak dapat memperoleh keuntungan, dia bisa pergi ke kerajaan azure ungu atau kerajaan pengorbanan surga. Batu pemurnian dewa ini bisa dijual dengan total 3 juta koin pembunuh naga. Ningki diam-diam merenung. Sebelumnya, dengan 5 juta koin pembunuh naga, dia tidak ragu untuk membeli garis keturunan menengah keturunan Titan penghancuran dunia. Namun, dia harus mempertimbangkan bagaimana cara membelanjakan 3 juta koin pembunuh naga ini. Ada beragam barang yang mempesona di Dragon Slying Mall, mulai dari pesawat luar angkasa hingga boneka tiup, pil obat, metodeki, keterampilan bela diri, binatang iblis, dan manusia. Kuil Dewa Perang berada di Benua Lingwu. Ini seharusnya menjadi tempat di mana aku akan fokus mengembangkannya di masa depan. Namun, aku tidak bisa memisahkan diri, jadi aku harus membeli orang untuk mengawasinya. Di dalam di masa depan, saat UR kecil dan yang lainnya pergi ke Kuil Dewa Perang, akan ada seseorang yang menjaga mereka. Orang ini haruslah tipe pengembangan, tipe pertarungan serbabisa, dan budidayanya setidaknya haruslah seorang satu bintang dosun. Itu benar, potensinya tidak boleh kurang. Ningki mengerutkan kening dan berpikir keras. Beberapa orang yang dia sukai memiliki budidaya yang tinggi, dan koin pembunuh naga yang mereka butuhkan memikirkannya, Ningki masih tidak tahu apa-apa. Ketika tatapan Ningki tanpa tujuan menyapu nama-nama orang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba, keributan datang dari bawah, segera mengalihkan perhatian Ningki dari mal pembantaian naga. Ini karena dia sangat familiar dengan beberapa suara. Mereka adalah kenalan. Penginapan penyambutan abadi Di aula, Yuan Sang sedang berdebat dengan seorang pemuda hingga wajahnya memerah. Pemuda itu juga merupakan puncak Dohuang yang telah memasuki ujian hidup dan mati ke sembilan. Di sampingnya berdiri Dozong bintang tiga dengan setengah tersenyum. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi yang tertua di keluarga pemuda itu. Cusian dan Dongfang Lingdong berdiri di samping Yuan Sang. Ekspresi mereka hati-hati saat mereka melihat bintang tiga Dozong. Sepertinya mereka takut dia akan menyerang secara tiba-tiba. Saya jelas datang ke sini dulu. Kamar terakhir ini harus diberikan kepada saya. Yuan Sang berkata dengan marah. Haha, sebuah lelucon. Kamu pikir kamu ini siapa? Sepertinya aku belum pernah melihatmu di ibu kota sebelumnya. Anda bukan orang lokal, namun Anda berani merebut kamar saya. Pemuda itu tidak menyerah. Lupakan saja, biarkan mereka memilikinya. Tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Dongfang Lingdong mengirimkan suaranya untuk membujuk Yuan Sang ketika dia melihat semakin banyak orang di sekitar mereka. Mustahil. Wajah Yuan Sang menunjukkan kemarahannya. Kali ini, dia memasuki tanah terlarang tulang kering dan mengalami pelarian sempit sebelum mendapatkan beberapa sumber pelatihan. Dia telah merencanakan untuk menikmati beberapa hari terakhir di Immortal Well Coming In dan melihat apakah ada peluang untuk mencuri beberapa sumber pelatihan kembali ke Dong Suan. Bagaimanapun, Immortal Well Coming In adalah salah satu penginapan terbesar di ibu kota dinasti Gridnet. Orang-orang yang datang dan pergi adalah orang kaya atau berstatus tinggi. Yuan Sang tidak menyangka ada orang yang terang-terangan memotong antrian padahal hanya tersisa satu ruangan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Aneh, kenapa Immortal Well Coming In kali ini penuh sekali? Mungkinkah sesuatu yang istimewa telah terjadi di sini? Cu Sian sedikit ragu. Yuan Sang dan pemuda itu bertengkar beberapa saat. Akhirnya, Bintang Tiga Douzong menyerang Yuan Sang. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Yuan Sang setelah beberapa kali pertukaran. Pemuda itu tercengang saat itu juga. Yuan Sang memperlihatkan sedikit senyuman garang saat dia menatap pemuda itu. Sebagai salah satu keluarga Yuan yang jenius, sangat mudah baginya untuk mengalahkan Douzong Bintang Tiga Biasa. Ah! Cu Sian dan Dongfang Ling Dong menghela nafas. Hal yang paling tidak ingin mereka lihat telah terjadi. Benar saja, setelah Douzong Bintang Tiga dikalahkan oleh Yuan Sang, kerumunan tiba-tiba berpisah dan seorang pria parubaya lainnya masuk. Namun, orang ini adalah puncak Douzong. Lebih tua. Pemuda yang bertengkar dengan Yuan Sang buru-buru berlari ke sisi puncak Douzong dan berbisik. 728. Berlututlah dan minta maaf, lalu kamu boleh pergi. Grandmaster tertinggi memandang Yuan Sang dan dua lainnya setelah mendengar penjelasan pemuda itu. Berlutut dan minta maaf. Yuan Sang dan dua orang lainnya menunjukkan ekspresi terhina. Namun, pihak lain adalah Grandmaster tertinggi. Jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan, mereka bertiga akan langsung ditindas. Lagi pula, mereka tidak cukup arogan untuk berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Grandmaster tertinggi. Mereka bahkan tidak akan bisa menandingi Grandmaster paling biasa-biasa saja. Liu Fan, lupakan saja. Kami di sini untuk membeli pil penenang wajah mistik tingkat rendah dari Master Bei Suan. Jika Master melihat ini, dia tidak akan memiliki kesan yang baik terhadapmu. Douzong bintang tujuh berdiri untuk menjadi pembawa damai. Pergilah. Ini urusan keluarga Liu Ku. Jangan ikut campur. Liu Fan memelototi orang itu. Melihat ini, pihak lain hanya bisa tersenyum dan mundur ke kerumunan. Dia menyesal berdiri tanpa alasan. Sekarang, dia dipermalukan tanpa alasan. Pil penenang kecantikan Tuan Bei Suan. Yuan Sang dan yang lainnya tercengang. Pantas saja penginapan penyambutan Dewi penuh. Ada pil penenang kecantikan di sini. Cu Sian berpikir dalam hati. Dia sudah lama mendengar tentang kemunculan pil kecantikan di Dong Suan. Sebagai seorang wanita, pil kecantikan adalah impiannya. Sayangnya, dengan kemampuannya, dia tidak mampu membeli pil semacam itu. Pil penenang kecantikan. Mata Dong Fang Ling Dong berbinar. Bisakah kita membelinya di sini? Berapa banyak batu pemurnian dewa yang kita butuhkan? Bisakah Anda memperkenalkan kami kepada Guru Bei Suan? Yuan Sang dan Cu Sian bereaksi. Jika mereka dapat membeli pil penenang wajah mistik tingkat rendah dengan harga lebih rendah di tanah terlarang tulang layu dan membawanya kembali ke Dong Suan, mereka akan dapat memperoleh keuntungan beberapa kali lipat. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Apakah mereka mampu atau tidak, mereka masih memiliki secerca harapan. Lagipula, harga barang di tanah terlarang tulang layu sangat berbeda dengan Dong Suan. Beberapa barang yang mahal di Dong Suan mungkin sangat murah di tanah terlarang tulang layu. He he, kamu ingin aku memperkenalkanmu. Kamu pikir kamu siapa? Berlutut dan bersujud, lalu enyahlah. Liu Fan mencibir. Di saat yang sama, auranya langsung memunci Yuan Sang dan dua lainnya. Pada saat ini, meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Apakah aku benar-benar harus berlutut? Ekspresi Yuan Sang berubah jelek saat dia melihat ke arah Dong Fang Ling Dong dan Cu Sian. Berlutut, apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri? Liu Fan memarahi. Lupakan saja, biarlah. Lagipula tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa kita. Saat mereka bertiga hendak berlutut dan bersujud, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tunggu. Ningki muncul di depan Yuan Sang dan dua lainnya sambil tersenyum tipis. Meskipun banyak orang di sini yang ingin membeli pil penekan kecantikan dari Ningki, hanya sedikit orang yang pernah melihat Ningki, jadi tidak ada yang mengenalinya. Suara yang familiar ini. Ekspresi Yuan Sang sedikit berubah. Cu Sian dan Dong Fang Ling Dong juga melihat ke arah Ningki. Ketika Ningki berjalan di depan mereka bertiga, ekspresi mereka berubah drastis. Itu kamu. Apakah kamu di sini untuk menertawakan kami? Ekspresi Yuan Sang sangat hijau. Eh, kultivasinya sepertinya telah bangkit kembali. Bahkan aku tidak bisa melihatnya sekarang. Wajah Dong Fang Ling Dong dipenuhi dengan keterkejutan. Dozong bintang tujuh. Haha, tahukah kamu ketiga orang ini? Lalu berlutut bersama. Liu Fan melirik Ningki dan tertawa kecil. Klan Liu benar-benar mendominasi. Mereka hanya kenalan, namun mereka ingin kita berlutut bersama. Set, pelankan suaramu. Jangan biarkan Liu Fan mendengarmu. Orang ini menyimpan dendam. Klan Liu selalu mendominasi di ibu kota. Siapa yang meminta mereka memiliki seorang permaisuri? Semua orang di aula rumah penyambutan abadi berbisik di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan simpati. Orang ini sungguh sial karena mendapat masalah tanpa alasan. Aku, saya juga harus berlutut. Ningki tercengang. Jangan bilang ini aku. Liu Fan memutar matanya dan berkata dengan tidak sabar. Kalian semua cepat berlutut. Kalau tidak, aku bisa menggunakan nyawa kalian untuk membayarnya. Pemuda di samping Liu Fan memandang Yuan Sang dan mencibir. Douzong bintang tiga yang dikalahkan oleh Yuan Sang juga mencibir dingin. Haha, kamu ingin menonton pertunjukannya. Aku tidak menyangka kamu akan berlutut dan bersujud bersama kami. Kamu salah perhitungan. Yuan Sang memandang Ningki dengan mengejek. Ningki melirik Yuan Sang dan hendak memperkenalkan dirinya kepada Liu Fan ketika dia melihat Liu Fan tiba-tiba berlari menuju pintu masuk rumah penyambutan abadi. Liu Fan menyapa bibi. Dia berlutut di depan seorang wanita cantik berusia 20-an dan membungkuk. Ini bibi Liu Fan, permaisuri yang menikah dengan Tuan Tong Xuan. Karena dia, klan Liu menjadi makmur. Oh, permaisuri ada di sini. Semua orang membungkuk tanpa sadar dan memandang wanita itu dengan ekspresi mengjilat. Liu Chen melirik Liu Fan dan berkata, bangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Bibi, ku dengar Grandmaster Bai Xuan tinggal di sini, jadi aku ingin melihat seperti apa rupanya. Aku juga ingin melihat apakah aku bisa membeli beberapa pil kecantikan kelas mistik untuk klan. Liu Fan berkata sambil tersenyum malu. Beli beberapa pil. Semua orang mengutuk dalam hati mereka dan memandang Liu Fan dengan jijik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya Liu Fan. Dia tidak ingin membeli pil kecantikan dari Ningki. Dia sengaja menunggu Liu Chen untuk mengingatkannya bahwa klan Liu membutuhkan pil kecantikan. Omong kosong. Liu Chen memarahi sambil mengerutkan kening. Liu Fan tersenyum saat dia menatap Liu Chen dengan tatapan memohon. Lupakan saja, aku tidak membawa pil kecantikan apapun sekarang. Karena kamu di sini, aku akan membawamu menemui Grandmaster Bai Xuan dan memberimu pil kecantikan untuk dibawa pulang. Istrimu menginginkannya, bukan. Liu Chen berkata. Pertanyaan terakhirnya sangat mendadak dan Liu Fan tidak menjawab. Namun, Liu Chen sudah mendapatkan jawaban dari ekspresi Liu Fan dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus dingin. Liu Fan tidak keberatan selama Liu Chen setuju. Oleh karena itu, dia mengikuti di belakang Liu Chen. Ketika dia melihat Ningki dan yang lainnya tidak berlutut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jika kamu tidak berlutut, aku akan berlutut di depan gerbang klan Liu selama 10 hari 10 malam. Tatapan Liu Chen sudah tertuju pada Ningki. Pada saat yang sama, dia mendengar keponakannya memarahi Ningki. Wajahnya langsung berubah pucat. Yuan Sang adalah orang pertama yang berlutut. Dongfang Lindong dan Cu Xian masih ragu-ragu. Setelah Yuan Sang bersujud beberapa kali dan melihat mereka berdua tidak bergerak, dia segera mengirimkan suaranya, mengapa kamu tidak bersujud? Apakah Anda benar-benar ingin berlutut di depan gerbang seseorang selama 10 hari 10 malam? Setelah mengirimkan suaranya, dia terus bersujud. Setelah selusin koutau, dia tersenyum pada Liu Fan dan berkata, Senior, apakah itu cukup? Tiga orang lainnya belum melakukan koutau. Liu Fan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat tamparan Liu Chen mendarat di wajahnya. Saat dia bingung dan terkejut, dia melihat Liu Chen tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan Bei Xuan, generasi muda di keluarga saya tidak tahu apa-apa. Maaf atas rasa malunya. Pada, Xuan, dan, dia. Semua orang tercengang. Dia Grandmaster Bei Xuan. Adapun Liu Fan, matanya dipenuhi ketakutan setelah pulih dari keterkejutannya. Orang ini adalah Master Bei Xuan yang legendaris. Dan dia sendiri baru saja mengancam guru ini. 729 Apa yang sedang terjadi? Siapakah Tuan Bei Xuan? Yuan Shang, yang sedang berlutut di tanah, merasa bingung. Dongfang Lingdong dan Cu Xian bereaksi lebih cepat darinya dan memandang Ningki dengan kaget. Ningki adalah Tuan Bei Xuan. Master Bei Xuan yang tahu cara membuat pil mistik kelas rendah. Bagaimana mungkin? Guncangan di hati mereka bagaikan gelombang di tengah badai, gelombang demi gelombang. Ningki memandang Liu Chen dengan senyum tipis. Liu Chen menghela nafas dan menoleh ke Liu Fan. Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada Tuan Bei Xuan? Ya, ya, Tuan Bei Xuan, saya baru saja bersikap kasar. Saya harap Anda tidak keberatan. Liu Fan dengan cepat berjalan ke arah Ningki dan meminta maaf. Perubahan mendadak dari arogansi menjadi rendah hati membuat semua orang tertawa. Liu Fan juga merasa malu. Tapi karena bibinya telah berbicara, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak mau. Kamu tidak ingin aku berlutut? Ningki tersenyum. Liu Fan tertawa datar dan berkata, Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Kalau begitu berlutut dan bersujud, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Ningki tersenyum. Apa, Anda ingin saya bersujud? Tante. Liu Fan kaget dan menatap Liu Chen. Tuan Bei Xuan, bisakah kita melupakan kau tahu? Liu Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun, Liu Fan adalah keponakannya. Jika dia bersujud kepada Ningki di depan umum, klan Liu akan kehilangan mukanya, dan dia, Liu Chen, akan menjadi bahan tertawaan. Sebagai selir kekaisaran, jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan muka klannya, bukankah orang-orang akan bergosip tentangnya? Ningki tersenyum pada Liu Chen dan tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, Liu Chen berkata kepada Liu Fan dengan ekspresi jelek, bersujud. Bibi, kamu adalah selir kaisar dan aku keponakanmu. Bagaimana aku bisa bersujud padanya? Liu Fan memandang Liu Chen dengan kaget. Jika Anda tidak mendapatkan pengampunan Guru Beixuan hari ini, sumber daya budidaya Anda akan berkurang setengahnya. Liu Chen berkata, sumber daya budidaya berkurang setengahnya. Mengurangi separuh sumber daya budidaya ketika dia hendak menerobos ke alam Zun. Liu Fan terkejut. Dia tahu bahwa Liu Chen sangat marah kali ini. Dia mengertakkan gigi dan bersujud di depan Ningki. Baiklah, mari kita lupakan hal ini. Selir kekaisaran Liu Chen, ayo naik ke atas untuk membahas pil penekan kecantikan. Ningki berkata dengan puas. Silakan. Liu Chen mengangguk. Yuan Shang sudah berdiri dari tanah. Bersama dengan Cusian dan Dongfang Lingdong, dia diam-diam memperhatikan Ningki dan permaisuri Liu Chen menaiki tangga. Berengsek. Jika dia mengungkapkan identitasnya lebih awal, dia tidak perlu bersujud. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Ningki, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Yuan Shang mengutup dalam hatinya. Liu Fan sama marahnya dengan dia. Dia dengan dingin menatap mereka bertiga dan segera pergi bersama anggota klan Liu lainnya. Dia tidak tahan dengan penampilan Sadenfrude. Saya tidak menyangka Ningki benar-benar tahu cara menyempurnakan pil penekan kecantikan. Cusian tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Pil penenang kecantikan yang dikonsumsi oleh Meng Qingling dari sekte Cloud Rishing mungkin dibuat olehnya. Dongfang Lingdong tercerahkan. Jangan bilang kamu ingin menjilatnya dan membeli beberapa pil penstabil kecantikan. Yuan Shang berkata dengan dingin. Aku tidak akan bertindak terlalu jauh dengan menjilatnya. Hanya saja ketika kita kembali ke Dongsuan, aku tidak berencana menjadi musuhnya lagi. Kata Cusian dengan jelas. Apa, Timur Lingdong? Bagaimana denganmu? Yuan Shang langsung marah dan menatap ke arah Dongfang Lingdong. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa basis budidaya Ningki telah meningkat lagi? Kekuatannya telah lama melampaui kekuatan kita. Tidaklah bijaksana untuk bermusuhan dengannya. Oleh karena itu, pikiranku sama dengan pikiran Cusian. Sekalipun kita tidak bisa berteman di masa depan, setidaknya kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Kata Timur Lingdong. Sebagai keajaiban dari sembilan klan besar, bagaimana kita bisa begitu tidak berdaya? Yuan Shang berkata dengan gigi terkatup. Lalu kenapa kamu berlutut begitu cepat tadi? Dongfang Lingdong memutar matanya. Ah, aku sedang berpikir demi kita bertiga. Yuan Shang ingin menangis memikirkan hal ini. Dia sebenarnya telah bersujud kepada Liu Fan berkali-kali di depan Ningki. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Lupakan saja, Ningki ada di penginapan penyambutan Dewi. Ayo pergi ke tempat lain. Kata Timur Lingdong. Baiklah. Chu Xian mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi. Melihat ini, Yuan Shang segera mengikutinya. Di dalam kamar, Ningki menjual 10 pil kecantikan tingkat mistik tingkat rendah, dan kemudian dia menerima pesan dari Liu Chen. Pada periode waktu berikutnya, mereka mungkin tidak akan lagi membeli pil kecantikan dari Ningki, karena di ibu kota, tidak banyak wanita yang membutuhkan pil kecantikan dan mampu membelinya. Tuan Baik Suan, apakah Anda tertarik bergabung dengan pavilion langit dan bumi dan bekerja untuk di Sun? Liu Chen mencoba merekrut Ningki sebelum pergi. Permaisuri Liu Chen, saya tidak ingin terikat untuk saat ini. Ningki menolak sambil tersenyum. Jika kamu berubah pikiran di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Liu Chen tersenyum dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, Ningki tetap di kamar dan tidak pergi sekalipun. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Batas waktu tujuh hari yang diberikan oleh Zhongli Huatian telah tiba, dan Ningki telah membuat persiapan untuk kembali ke Dongshuan. Dia memperkirakan bahwa dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dunia ini secara otomatis akan mulai mengusir Ningki dan mengirimnya kembali ke sekte Cloud Rising. Waktu terus berlalu, dan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa pun habis. Ningki duduk di kursi dengan ekspresi terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, Yuan Sang dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sama seperti Ningki. Bukankah waktunya sudah habis? Mengapa kita masih berada di tempat terlarang tulang layu? Setiap kali mereka memasuki tanah terlarang tulang layu, mereka hanya bisa tinggal paling lama 30 hari. Ini bukan pertama kalinya mereka ke sini, jadi mereka memahami waktu dengan baik. Mereka bertiga yakin sudah melewati batas waktu. Bukan hanya mereka, tapi tak satupun orang yang masuk kali ini bisa meninggalkan tanah terlarang tulang layu. Dengan derit, pintu di depan Ningki terbuka. Zhongli Huatian masuk sambil tersenyum tipis. Tuan Beixuan, apa keputusanmu? Dia duduk di kursi dan tersenyum pada Ningki seolah dia adalah Tuan rumahnya. Ningki melirik Zhongli Huatian dan tersenyum pahit. Aku tidak sengaja menghancurkan lonceng nada iblis. Bagaimana bisa Tuan Zhongli mempercayaiku? Jika kamu adalah orang mati, aku akan mempercayai kata-katamu. Lagipula, orang mati tidak bisa berbohong. Sayangnya, kamu adalah orang yang hidup sekarang, dan kamu terus-menerus berbohong kepadaku, memperlakukanku seperti orang bodoh. Jadi, kemungkinan besar kamu akan menjadi orang mati. Kamu mau pilih yang mana? Zhongli Huatian tersenyum bukannya marah. Lupakan. Ningki menghela nafas. Dia telah mencoba menguji Zhongli Huatian lagi dan lagi, namun Zhongli Huatian telah memastikan bahwa lonceng nada iblis tidak akan hancur. Tidak ada gunanya melanjutkan. Jika Tuan Zhongli menginginkan lonceng nada iblis, silakan ikuti aku. 730 Pengejaran Jiwa Kamu akhirnya mengakuinya. Zhongli Huatian tersenyum dan mengikuti Ningki. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan, Ningki tidak bisa lepas darinya sama sekali, jadi Zhongli Huatian tidak mengikutinya terlalu dekat. Namun, setelah Ningki meninggalkan penginapan, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ningki sudah bergegas menuju gerbang kota dengan kecepatan kilat. Meskipun dia tidak tahu mengapa tanah tulang kering terlarang menunda kepulangan mereka ke Dongsuan, Ningki hanya ingin menjauh dari Zhongli Huatian terlebih dahulu. Zhongli Huatian melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak Ningki. Memutar matanya tanpa berkata-kata, Zhongli Huatian tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, ikat. Saat Ningki hendak mencapai gerbang kota, sehelai rambut hitam terbang keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kerah raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Sontak, masa di jalan menjadi panik. Beberapa penduduk ibu kota yang lebih berpengetahuan mundur 100 meter setelah melihat kerah hitam raksasa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Para prajurit yang bergegas setelah menyadari keributan itu memiliki reaksi yang sama seperti yang lain ketika mereka melihat kerah hitam raksasa itu. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Begitu kerah hitam raksasa muncul, ia mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Ningki merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Dia tidak melihat ke belakang tetapi mengeluarkan pedang pembunuh naga dan dengan tenang menebas di belakangnya. Dengan tebasan ini, Ningki langsung terungkap dan meninggalkan kondisi tak kasat mata. Ledakan. Pedang tajam Ki langsung menebas lengan kerah hitam raksasa itu, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Sebaliknya, ia menembus tubuh kera. Apakah kera raksasa ini terbentuk dari jiwa? Ya, Zhongli Huatian pasti diam-diam menanam benih jiwa di tubuhku. Cahaya dingin muncul di mata Ningki. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa menemukan Ningki yang sudah tidak terlihat? Saat ini, Ningki sudah mencapai gerbang kota. Seorang tentara hendak menghentikan Ningki, tetapi tiba-tiba kepalanya ditampar dari belakang. Prajurit itu berbalik dengan marah, hanya untuk menemukan atasan langsungnya berdiri di belakangnya. Apakah kamu melihat kera iblis? Ya. Kalau begitu kamu masih berani ikut campur dalam masalah ini. Jiwa siapakah kera iblis itu? Sudahkah kamu lupa? Ah, apakah itu? Apakah kamu mengerti sekarang? Sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusannya. Sekalipun kita harus membantunya, kita tidak boleh ikut campur. Mereka tidak akan menghargainya. Bos, aku mengerti sekarang. Wajah prajurit itu tampak cerah. Setelah itu, semua orang mengizinkan Ningki untuk langsung melarikan diri melalui gerbang kota. Kera hitam itu juga tidak menghindar, dan hanya melewati dinding. Satu manusia dan satu kera, satu mengejar, satu melarikan diri. Dalam sekejap mata, Ningki telah melarikan diri ribuan mil dan memasuki hutan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Bisikan lembut seakan terngiang di telinganya. Ningki menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa hanya berjarak dua kaki darinya. Zhongli Huatian bisa menekannya kapan saja, tapi Ningki tidak mengerti mengapa Zhongli Huatian tidak punya niat untuk bergerak. Sambil menghela nafas, Ningki berhenti dan menatap Zhongli Huatian. Pada saat ini, kera hitam raksasa itu melompat dan menginjak Zhongli Huatian. Saat hendak menginjak Zhongli Huatian, sosoknya tiba-tiba berubah dan memasuki tubuh Zhongli Huatian. Ini jiwa ketuhananmu. Ningki bertanya dengan tenang. Ya. Zhongli Huatian mengangguk. Saya tidak menyangka jiwa dewa memiliki khawatir bahkan Douzun dari Dongsuan tampaknya tidak memahami teknik ini. Atau apakah saya harus menjadi puncak Douzun seperti dia untuk dimiliki? Teknik seperti itu. Ningki diam-diam terkejut. Beri aku lonceng nada setan. Zhongli Huatian mengulurkan tangannya dan tersenyum. Tidak. Ningki menolak. Apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Zhongli Huatian sedikit penasaran. Jika kamu ingin membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku penasaran, kenapa kamu tidak menekanku dan menginterogasiku saja. Mungkin aku tidak tahan dengan interogasimu dan memberimu lonceng nada iblis. Siapa tahu, aku mungkin akan memberikannya padamu. Ningki tersenyum. Jika aku menyerangmu, waktu yang kubutuhkan untuk menjadi orang suci akan diperpanjang lebih dari 10 tahun. Itu tidak sepadan. Zhongli Huatian berkata dengan wajah tulus. Jika itu masalahnya, lepaskan aku. Aku akan memberimu Dimonton Bell setelah aku selesai memainkannya. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum. Sepertinya kamu benar-benar tahu asal-muasal Dimonton Bell. Jika kamu memberitahuku bagaimana kamu mengetahuinya, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Zhongli Huatian tersenyum tipis. Tidak perlu melepaskanku. Aku akan pergi dulu. Ningki tersenyum sedikit dan melemparkan versi peluru pembasmin naga dunia yang diperkuat ke Zhongli Huatian. Peluru itu meledak saat muncul. Ningki telah bersiap untuk ini. Saat itu juga, dia sudah terbang beberapa ratus meter jauhnya. Terlebih lagi, dia telah kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi Titan True Body miliknya yang tingginya 6 meter. Gelombang kejut dari ledakan yang sangat dahsyat masih menghantam punggung Ningki dengan keras dan membuatnya terbang. Tempat di mana Zhongli Huatian berdiri dipenuhi debu. Debu ini membentuk awan jamur seukuran gunung kecil. Mendesis. Aku hampir mati tertiup angin. Setelah terkena peluru pembunuh naga pembasmi dunia, 3,5 juta HP Zhongli Huatian hanya tersisa kurang dari 200 ribu HP. Ini hanyalah gelombang kejut luar. Jika Ningki berada di tengah, dia akan menguap. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah, kan? Ningki berpikir dalam hati. Tanpa berhenti, dia langsung menuju ke tanah Tandus Kuno. Karena tanah terlarang tulang kering tidak mengirimnya kembali ke Dongsuan pada waktu yang ditentukan, Ningki punya cukup waktu untuk mengunjungi reruntuhan Aula Dewa Perang. Mungkin dia bisa menemukan beberapa boneka perunggu lagi. Jika Zhongli Huatian tidak mati dan terus mengejarnya, kekuatan berantakan di tanah Tandus Kuno bisa memberi Ningki perlindungan yang lebih baik. Bagaimanapun, tentakel pavilion langit dan bumi belum sampai di sini. Awan jamur menghilang. Sebuah lubang besar sepanjang 300 kaki muncul di tanah. Di tengah lubang berdiri seekor kerah hitam raksasa. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa kerah hitam itu bukanlah tubuh fisik. Zhongli Huatian berdiri di tengah-tengah tubuh kerah hitam itu. Dia sepertinya berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Tubuhnya dipenuhi luka, bahkan tulang putih di pipinya terlihat. Wajah aslinya yang biasa sekarang tampak seperti iblis yang turun ke dunia. Sepertinya aku harus menunda masa kesucianku selama lebih dari 10 tahun. Wajah Zhongli Huatian menjadi dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyimpan kerah iblis yang dibentuk oleh rohnya kembali ke dalam tubuhnya dan terbang menuju ke arah pelarian Ningki. Terima kasih telah menonton!